Halo guys, welcome back to my channel my brother, jumpa lagi ya sama John Itung Oke, di kesempatan kali ini John Itung akan sharing kenapa sih abis kita ganti concas atau konektor charger Kita lem menggunakan lem LCD konektor chargernya Nah, kenapa di lem bang? Nah, makanya saksikan video ini sampai selesai Nah, untuk sebuah sampel atau contoh di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 6A yang akan kita ganti konektor chargernya guys Oke, nah ini saya lagi membuka, ini backdoornya sudah saya buka semua dan ini tinggal kita buka papan PCB konektor chargernya ini Nah, biasanya kalau kita tidak ingin ribet, ada ya yang jual satu setan ini harganya cuma Rp9.500 di Shopee Jadi, kemarin saya cek-cek ya, nah tapi di sini yang perlu kita lakukan adalah karena saya tidak ada stok Maka dari itu saya mengganti konektor chargernya saja gitu Nah, kalau teman-teman tidak ingin ribet, ya sudah belikan saja satu set Nah, di sini kita akan bahas kenapa sih habis saya mengganti konektor chargernya ini Saya meng-lamp menggunakan lem LCD Sebenarnya tidak harus lem LCD juga sih, yang penting dia itu bisa kuat dan tahan guys Nah, di sini saya sudah membubuhi flux dan kita akan blower Saya menggunakan blower quick 850A yang KW yang dimana panasnya saya atur di 6 dan anginnya di 5 Nah, harga blower itu Rp475an ya Dan itu belum ongkir dan ongkirnya lumayan karena beratnya ini nyaris 4 atau 5 kg ini ya Nah, kita lanjut ke topik Nah, di sini saya sudah memblower nih Dan ini kita goyang-goyangkan saja, tidak masalah Ya, karena ini ingin diganti juga Nah, itu berhubung ada, ini ada lemnya juga ternyata di kaki-kaki konektor di jalur USB dan jalur VBUS dan ground itu ya Nah, ini kita goyang-goyang Nah, sudah tergoyang tuh ya Dan blowernya, oh, panas juga Nah, tuh, oh, dan kebuka Nah, kita akan ganti dengan konektor charger atau concas yang baru yang saya belikan Cuma berapa ya, 800 perak atau 1000 perak ini Intinya ini murah, kemarin saya beli LCD Ya, sudah sekaligus saja pesan konektor chargernya ini Dan kebetulan juga masuk Xiaomi Redmi 6A ganti konektor charger Dan kita tidak ada stok papan PCB 1 set Ya, sudah kita gantikan saja Nah, di sini, nah, itu tinggal kita blower dari atas Anginnya dipertahankan di 5 dan panasnya di 6 Nah, di sini tekniknya itu harus digoyang-goyangkan ya Jangan stuck ya, jangan stuck Nanti konektor charger kamu meleleh Apabila kita blower dari atas kayak gini Nah, itu sudah saya blower Dan sudah menempel di sana Tinggal kita akan mengkrik ya Mengkrik kaki-kaki jalur USB-nya Dan jalur chargernya ya V-Bus dan ground-nya Semua kita krik ya Itu 5 kakinya itu Guna untuk supaya di solder Itu mau melengket ya Dengan sempurna Mau masak timahnya Dan bagus melengketnya Nah, kayak gitu saja Ya, nah, itu saya krik Pelan-pelan saja Kalau sudah dikrik semua 5 kakinya tersebut Di sini kita akan solder ya Dan di sini kita kasih tambahan timah Biar agak banyak tidak masalah Biar belepotan tidak masalah Karena di sini kita akan blower lagi kaki-kakinya Dan ketika ini di blower Ini bakalan terbelah-belah kaki-kakinya itu Sesuai dengan jalurnya ya Makanya kalau dikasih timah agak banyakan sih Sebenarnya tidak masalah juga Nah, ini juga berlaku untuk yang type C ya Atau USB-nya yang type C Dan ini micro USB ya Yang lama Nah, kayak gitu Sudah selesai Dan saatnya kita membuka Nah, sempurna Dan sudah kita pasang kembali Nah, di sini sebelum kita pasang semua casing-casingnya Nah, ini inti dari video ini Kita lem pakai lem LCD T7000 Kalau tidak ada Yang 8000 yang bening pun tidak masalah Ini lemnya ini kuat banget guys Kalau kering seperti dempul Dempul perahu Tahu kan dempul Ini kuat banget Nah, kenapa Abang John Mengelem konektor charger-nya ini Nah, ketika kita nge-charge Kadang-kadang kita sambil main tuh Nah, itu kan kadang ketarik Tergoyang Apabila kita lem ini Bisa meminimalisir konektor charger Yang akan terangkat Akibat kita cas sambil main Kan itu kabelnya ketarik-tarik tuh Minimal ini lebih baik Daripada tidak dilem Nah, tuh Biar agak banyak Tidak masalah kayak gitu Sebelum ini kering Kita harus pasang casing-nya semua Kalau ini seandainya kering Dan belum dipasang casing-nya Nanti mengganjal Nah, ini Belum kering ya Kita akan pasang semua penutupnya Dan semua backdoor-nya Ini lem yang saya gunakan Nah, sebenarnya Tidak harus lem T7000 juga Tapi jangan lem Altiko ya Karena lem Altiko Saya pernah mencoba Ketika saya lem Pakai lem Altiko Ada beberapa HP Yang tidak mau masuk dayanya Ketika di-charge Pas saya cabut ulang Konektor charger-nya Dan ketika Saya bersihkan lemnya Baru mau Tapi ada juga beberapa HP Biar dilem pakai lem Altiko Tidak masalah Ya, jadi Jaga-jaga aja Dan tidak saya sarankan Lem Altiko Dan yang saya sarankan adalah Lem LCD Dan ini Sudah hampir selesai ya Dan itu Belum kering Sudah kita pasang semua casing-nya Itu tidak masalah lah Biar terbentuk Tidak masalah Lemnya itu tidak masalah Ya, dan sudah selesai Dan ketika ini Pengen dilepas juga Walaupun kita Lem tadi Konektor charger-nya Melengket dengan penutupnya Itu tetap mudah dibuka guys Walaupun sudah kering ya Oke Nah, itulah alasan Kenapa saya Mengelem Konektor charger Atau concas Setelah kita ganti Baiklah Semoga video kali ini Bermanfaat Ini konektor charger-nya Yang lama Dan jika ada pertanyaan Silahkan komen-komen Jika ada pendapat lain Komen-komen juga Dan Jika ada yang ingin sharing Sama saya DM saya di Instagram Instagram saya ada Di sudut kiri Bawah video ini Baiklah Saya John Itung See you The next video My brother The next video